Jadi bagi teman-teman yang terbang ke Terminal 3 Soekarno-Hatta Gue gak pernah ketemu ini di Terminal 1, Terminal 2 Tapi ini pertama kali gue kena di Terminal 3 Jadi teman-teman hati-hati dengan orang-orang yang seakan-akan itu sales taksi resmi Jadi kalau teman-teman ke counter taksi itu Ada orang-orang berdiri sekitarnya tuh nawarin kita taksi juga tuh Nah hati-hati dengan mereka Kalau mereka itu bukan dari counter resmi jangan naik Jadi gue kena nih kasus kayak begini nih Jadi gue ditawarin gue ikut nih Nah salesnya bilang nanti harganya gue bilang berapa Dia bilang harganya nanti bayar aja ke supir taksi ini Oke ya standar dong ke Jakarta itu dari Soekarno-Hatta ke Jakarta itu Rp350.000 Kadang Rp400.000 tergantung macetnya Nah di tengah jalan ini dia ganti lagi nomor platnya nih Supaya bisa masuk ke daerah ganjil genap Jadi gue udah mulai agak-agak bingung taksi resmi Biasanya itu setau gue taksi resmi itu bisa langsung masuk ke ganjil genap Tapi kenapa diganti? Nah ini udah tanda-tanda nih Ya udah gue diemin gue masih enjoy main night Gue masih nonton Netflix di taksi Begitu sampai di tempat tujuan dia tagi gue Rp900.000 Yang pertama saudara HS dan yang kedua saudara RS Hadapun saudara HS perannya adalah sebagai sales yang menawarkan kepada korban Sarana angkut transportasi Sedangkan saudara RS adalah pengemuli dari kendaraan yang dikendarai oleh korban Keluhan dari penumpang terkait dengan angkutan taksi yang ada di Bandar Soekarno-Hatta Kami ucapkan terima kasih atas informasinya Dan kami juga langsung tim melakukan evaluasi dan melakukan penelusuran terhadap kejadian tersebut Dan saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Pores Bandar Soekarno-Hatta untuk dilakukan tindak lanjutnya Terima kasih telah menonton